Menteri PUPR periode 2019-2024 Basuki Hadi Mulyono juga merupakan salah satu tokoh yang dipanggil oleh Presiden Jokowi Dodo ke istana. Basuki menyatakan Presiden meminta dirinya untuk membantu di bidang infrastruktur. Dua jam lebih bertemu Presiden Jokowi Dodo, Basuki Hadi Mulyono akhirnya keluar dari istana dan memberikan keterangan pers kepada awak media. Menurut Menteri PUPR 2014-2019 ini, ia diminta Presiden Jokowi untuk mengurusi pembangunan infrastruktur. Menurut Basuki, fokus pembangunan infrastruktur masih menjadi program utama Presiden Jokowi Dodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Basuki mengatakan berbagai pekerjaan rumah di bidang infrastruktur telah menanti. Pertama, beliau menyampaikan untuk bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang beliau sampaikan di dalam visinya. Yang kedua, mengkonekkan apa yang sudah kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus, pariwisata, produksi, kawasan industri. Dari contoh Berbes, Magetan, Ngawi, jadi juga pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan destinasi wisata. Beliau ingat betul, Danatoba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Beliau hanya menyampaikan, melanjutkan pembangunan infrastrukturnya. Agak lama tadi cuma dapat bonus dari jam makan siang. Di akhir pertemuan dengan media, Basuki Hadi Mulyono meminta doanya agar bisa mengemban amanah lebih baik pada periode keduanya menjadi menteri. Dari Jakarta, Sidik Sri Stianto, Adi Darmawan, Sasongko, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.